Intro Selamat pagi saudara, saatnya informasi bisnis dan ekonomi dari Bursa Efek Indonesia bersama saya Bunga Marzuki Dan saudara kita lihat pembukaan perdagangan saham di hari pertama pekan ini Indeks harga saham gabungan dengan saya dibuka langsung turun 5.188, turun sekitar 0,2% Dan memang tidak banyak sentimen yang beredar di pasar ini Tapi kalau kita lihat dari akhir pekan lalu, Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda memberikan pidato di simposium perbankan Jackson Hole Yang mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang tetap akan mempertahankan kebijakan pelanggaran moneter Untuk mengejar target inflasi 2%, artinya Bank Sentral Jepang tetap akan melakukan pembelian obligasi negara Sementara itu kita lihat bagaimana pembukaan pasar saham di kawasan Asia saudara pada pagi hari ini Indeks saham Nikke 225 Jepang, Shanghai Composite Tiongkok dan juga indeks saham Kosti Korea Sebuah dibuka naik walaupun tipis, hanya indeks saham Hang Seng Hong Kong yang dibuka turun 0,2% Pasar uang antar bank, nilai tukar rupiah pada pagi ini turun 25 poin pada pembukaan ke level 11.698 Dan seperti biasa saudara kami bisa jual sejumlah saham yang bisa anda perhatikan dalam rekomendasi saham berikut ini Ya saudara pada pekan lalu indeks saham gabungan totalnya hanya turun, hanya naik sekitar 40 poin Dan kita akan lihat bagaimana YSG pada pekan ini, pekan yang bisa dibilang cukup sepi sentimen Kompas Bursa akan kembali siang nanti sekitar pukul 12.30 Saya Bia Marzuki, terima kasih, sampai jumpa